Intro Ada pepatah mengatakan You are what you eat Artinya, kamu adalah apa yang kamu makan Berarti kalau kamu makan ayam goreng Kamu adalah ayam Gak gitu ya, Sobat VDVC Maksudnya adalah hidup sehat dimulai Dari apa yang kita makan Makan makanan sehat adalah makanan yang Mencakupi semua kebutuhan gizi Dalam tubuh, seperti karbohidrat Lemak, protein, vitamin Dan mineral Sayangnya, banyak mitos tentang makanan Yang telah diakini masyarakat Mitos-mitos ini dapat mempengaruhi Apa yang dimakan oleh banyak orang Jadi kali ini kita akan bertanya kepada Prof. Ari seputar fakta dan mitos Makanan yang beredar luas di masyarakat Yang pertama nih Prof Apakah benar permen karet Tidak bisa dicerna dan menempel Selamanya di dalam perut Ini mitos ya Jadi sejatinya Kalau kita Kebetulan kan sebenarnya Kalau kita Makan Permen karet Itu kan dikunyah ya Yang sejatinya memang Kalau rasanya sudah Hilang ya Sudah lama di mulut Itu memang kita mesti buang Tapi bisa aja kan Mungkin karena sesuatu hal Akhirnya tertelan Itu sama seperti makanan yang lain Karena memang sejatinya kan Kalau permen karet ini Tidak ada Artinya tidak bisa diserap oleh tubuh Karena ini kan memang bentuknya seperti itu Dan gak usah takut bahwa dia akan tetap berada di dalam usus kita Karena sejatinya nanti dia akan keluar juga Dengan buang air besar kita gitu Ya mungkin pada saat besok hari Ya kita bisa aja melihat bahwa ternyata Permen karet itu sudah keluar bersamaan dengan itu gitu Jadi kita gak usah takut Bahwa dia akan Nyangkut Nempel di usus kita gitu Karena sejatinya Dia juga mungkin Pada saat Di lambung itu Dengan asam lambung Yang pH-nya rendah Mungkin juga sudah Sebahagian sudah hancur gitu Dan mereka akan Bercampur dengan Kotoran kita Dan keluar Seperti buang air besar Oh jadi permain karet yang tertelan Tidak menempel selamanya di perut ya Prof Tetapi memang tidak bisa dicerna Maka saat keluar Wujudnya akan tetap sama Seperti ketika tertelan Kemudian pertanyaan kedua nih Prof Semakin banyak makan serat Semakin baik Benar gak Prof? Itu fakta ya Karena memang sejatinya Memang kita butuh makan serat Ya serat ini dibutuhkan Untuk membentuk kotoran kita Ya sehingga dia bisa didorong keluar Seperti buang air besar Kemudian juga Serat tersebut ya Dia juga sebagai makanan Ya ini kan dia prebiotik Dia makanan untuk Probiotik kita Jadi dalam tubuh kita ini Ada yang namanya Kuman-kuman baik Probiotik Dan untuk makan itu Berasal dari serat tersebut Atau prebiotik tersebut Ya kalau kita bicara soal Berapa banyak sih Kita mengkonsumsi serat Dalam bentuk sayur atau buah-buahan Itu ada istilahnya Five servings Jadi kita mengkonsumsi itu Pertama kalau kita makan Tiga kali Pada saat pagi Sarapan Kemudian siang Makan siang Dan malam Ya tiga kali Dan kalau bisa kita usahakan Di sela-sela makan kita itu Juga ada sayur atau buah masuk Nah itu yang istilahnya Five serving Idealnya Kita mengkonsumsi Five serving Di dalam setiap makan kita Nah Sobat VVC Makan makanan berserat yang cukup Memang baik Tapi apapun yang berlebihan Tentu tidak baik ya Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Prof Fakta atau mitos Banyak makan kacang-kacangan Menyebabkan perut kembung Mitos ya Jadi sebenarnya Kalau kacang-kacang itu Itu tidak membuat kita kembung Biasanya kalau makanan-makanan Yang kembung-kembung itu Adalah makanan-makanan Yang mengandung kol Ya gas gitu ya Kita bilang ya Kemudian sawi ya Nah itu Biasanya seperti itu Atau misalnya Roti Karena dari raginya Nah kacang-kacangan Kalau apalagi kalau direbus Memangnya tidak ada masalah Tapi Kalau memang dalam unsurnya Digoreng misalnya Ya bisa saja Itu akhirnya juga Misa menimbulkan kembung Tapi dominannya Karena lemaknya Ya karena digoreng Akhirnya jadi Lemaknya itu yang muncul Menyebabkan Dia buat kembung Tapi kalau kacangnya saja Sebenarnya sejatinya Tidak ada masalah Wah jadi fakta ya Prof Kalau mengkonsumsi Makanan yang sulit dicerna Seperti kacang Akan membuat perut Terasa penuh Atau kembung Benar gak Prof Sayuran mentah Lebih sehat Untuk dikonsumsi Mitos ya Jadi istilahnya Sebenarnya Ada pilihan Apakah ini memang Dikonsumsi secara mentah Apa ini Dikonsumsi secara matang Ini sebenarnya Tidak ada masalah Sebenarnya Jadi tergantung Dari Sayuran tersebut Ya kita bicara Soal ketimun Misalnya Kalau ketimun Dia dikonsumsi Secara mentah Tentunya Tapi kalau Misalnya kita ambil Kangkung Misalnya Kan tidak mungkin Kita konsumsi secara mentah Atau misalnya Bayem Kan tidak mungkin Kita konsumsi secara mentah Pasti kita mesti Masak dulu Nah begitu pun Juga dengan Pilihan kol Ada pertanyaan ini Ya kol ini Mau enak dimasak Atau enak mentah Ya terus terang saja Kalau dia memang Punya permasalahan Di lambung Bisa saja Kalau dia konsumsi Secara mentah Gas lambungnya Juga berlebihan Misalnya Atau mungkin Jadi lebih baik Jadi Sekali lagi Kita tidak bisa Mengeneralisasi Bahwa makanan Yang mentah Itu akan lebih Sehat Atau sebaliknya Kalau sayur-sayuran Itu dimasak Itu juga lebih sehat Jadi tergantung dari Apa jenis Dari sayur-sayuran tersebut Hmm Jadi memang ada Beberapa sayuran Yang lebih baik Dikonsumsi mentah Untuk tetap Menjaga nutrisi Di dalamnya ya Prof Terakhir nih Orang yang intoleransi Laktosa Sebaiknya menghindari Penuh Produk susu Ini Mitos Kenapa Karena memang Saat ini Di Asaran kita Itu tersedia Susu-susu yang kita bilang Free laktosa Ya susu-susu yang free laktosa Artinya apa Bahwa dia masih bisa Minum Mengkonsumsi susu Walaupun dia mempunyai Intoleransi Terhadap laktosa Ya karena memang Dia mempunyai Kadar Enzim laktase Yang rendah Ya sehingga Kalau dia mengkonsumsi laktosa Dia akan lebih Dia akan mudah diare Gitu Nah tapi sekarang Banyak sekali Produk-produk susu Yang sudah Memention bahwa Dia itu Free laktosa Jadi artinya Aman Untuk dikonsumsi Buat orang-orang Yang memang Mempunyai Permasalahan Yaitu Kekurangan Atau defisiensi Dari Enzim laktase Yap Bener banget Sobat Free Visi Kalian yang Intoleransi laktosa Bisa memilih Susu alternatif Seperti Susu kedelai Atau susu khusus Intoleransi laktosa Demikian Informasi saya Mengenai Fakta mitos Seputar Makanan Saya Profesor Arifah Rialsam Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!